Sesosok jasad pria ditemukan di pinggir jalan Komplek Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada selasa 15 Agustus 2023 dini hari. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi mengenaskan, penuh luka, dan berlumuran darah. Ternyata korban adalah sopir taksi online berinisial MSD 53 tahun. Penemuan jasad tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Rusit Malaka. Rusit menjelaskan korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan, dahi, serta memar di bagian punggung. Seorang saksi mata mengatakan melihat seseorang turun dari mobil dan membuang sesuatu di pinggir jalan. Setelahnya orang tersebut langsung tancap gas ke arah Jalan Raya Ragunan. Jasad tersebut ditemukan bersama beberapa kartu identitas seperti KTP, SIM, kartu BPJS, dan sejumlah uang. Kini kepolisian turun tangan dan masih menyelidiki pelaku pembunuhan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pagi, dini hari, pukul 3.30, dari piket SPKT Pusat Pasar Minggu, mendapat informasi dari masyarakat laporan bahwa ada temuan jenazah di daerah Pasar Minggu, tempatnya itu di kompleks perlahan, di waktoran pukul 3.30 hari. Sehingga tim dari piket Pusat Pasar Minggu, mendatangkan TKP dan menghubungkan dipiket identifikasi juga turun melakukan oleh TKP. Sampai dengan saat ini, sudah dilakukan oleh TKP, kemerisan saksi-saksi juga, dan identifikasi terhadap korban. Korban identifikasi kemudian juga rumah sakit itu dilakukan di subetrapertum. Ini yang berikan untuk pembengalaman. Masyarakat identifikasi itu korban itu adalah mati-laki, di siap di MS, tinggal di daerah Jakarta Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!